Suasana haru mengiringi pemakaman Nur dan dua anaknya Alma dan Hana. Mereka tewas terbakar di dalam rumah mereka di Jalan Cianjuang, RT 02 RW 18, Kampung Babut, Cibabat, Kota Cimahi, Jumat Diniari. Di antar ratusan pelayat, pemakaman tiga korban kebakaran di komplek pemakaman keluarga Menglayang, Desa Menglayang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, berlangsung haru. Pemakaman tidak hanya dihadiri keluarga, tidak sedikit dari rekan maupun kerabat hadir di pemakaman tersebut. Bahkan kakak dan adik korban setia mengantarkan Alman Humah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka pun tak kuasa menahan isak tangis ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Menurut ketua RW, kejadian ini berawal dari mati lampu. Awalnya warga tidak memperkirakan ketiga korban berada di dalam rumah. Setelah dipastikan, sambil menunggu api padam, warga pun memeriksa tiap sudut kamar dan melihat ketiga korban tewaser bakar di dalam kamar. Kepengurusan, kami dapat laporan dari petangga gitu ya. Kejadiannya memang awalnya dari mati lampu. Sebelumnya, akibat lupa mematikan listrik saat listrik padam, Nikota Cimahi, sebuah rumah di kawasan Cianjuang, hangus di lahap si jago merah. Sehingga tiga penghuni beserta seluruh isi rumah terbakar. Tiga penghuni yang tewas, antara lain satu ibu dan dua anaknya.